Halo assalamualaikum guys, welcome back again with me, yang di kali ini aku bakal melanjutkan bermain game My Pets Cut Simulator EJ dan kali ini di D5 guys. Dan sesuai janji kemarin, aku ingin menunjukkan ruang musik di D5 ini guys, so sebelum itu aku gak langsung nunjukin ya guys ya, aku mau me review kucing yang baru aku dapatkan ini. Yaitu kucing ayam guys, gemol banget kan guys kayak ayam gembul, lagi balapan dulu nih kai. Gembul banget guys warnanya kek ayam, tuh guys liatin aku juga udah kasih topi beruang, aku juga kemarin pas main dapet beberapa kucing guys, semakin kesini semakin dapet kucing yang gembil-gembul guys. Aku mau kasih topi sama kalung dulu guys, kayaknya kucing gembul coce pake topi beruang kayak gini dah, jati makin gemol guys. Kalau si Iren kasih topi kropi guys, biar kelihatan haha. Oke, aku lanjutkan tugas dulu guys. BTW guys maaf ya kemarin aku ngomongnya kuas mulu haha. Padahal itu artinya pertanyaan haha. Dasar player dolo. Yaudah, it's okay ya guys ya. Eh ya guys maaf ya kalau baru sempet upload setelah beberapa hari. Soalnya lagi sibuk karena mau cari kerjaan guys. Dan kayaknya kalau udah dapet kerjaan di Aral, aku gak bisa upload sering-sering di I-nya. Paling short aja kalau gak sibuk banget guys. Tapi doain ya adik-adik semoga aku cepet dapet kerja. Soalnya aku baru fresh graduate banget habis lulus ACMA. Jati ya maaf kalau gak bisa lanjutkan game ini. Eh ya udah-udah, jangan lanjut bahas Aral. Maaf guys maaf, emang si player ini sering kebelah-belasan ngomongnya. Biar nambah topiknya juga woy. Eh ya aku mau ganti kalungnya si Astral. Sebenarnya kalung yang ini juga kelihatan guys. Nah aku mau ganti yang ini aja guys biar pinki. Jati cakep kan guys. So saatnya kita akan mereview kamar musik ya guys ya. Ada Astral juga yang sedang menunggu. So langsung saja kita buka kain. Cara ini dia guys. Jujur gak espek banget bakal biasa aja. Padahal aku kira ini bakal banyak tempat musik guys. Ternyata ya cuman gini doang ada piano. Tapi gak sabar juga tuh guys di kamar musik kayak gimana. Terus ini ada kardus-kardus juga. Nah sama disini ada tempat pijat guys. Aku pijitin si spek dulu guys. Yapi ini gemol banget guys mijitnya haha. So sekarang tinggal tunggu tuh guys dari para kucingnya guys. Ini mah kek bukan kamar musik kai. Masa cuman ada piano doang sih. Ham yaudahlah ya. Eh ya ada yang minta sisir tuh keknya. Lah gak kai haha. Ngurus yang lain dulu deh. Eh ya guys betiwa aku baru masukin meungkula di rumah lagi guys. Karena waktu kemarin itu aku gak masukin dia ke rumah. Eh itu si Estrel gemol banget. Lama banget nunggu panggilan tugas di ruang musik guys. Sabar ya guys aku nyelesain tugas-tugas biasa dulu. Oke. Kalau liat si Estrel lewat. Rasanya pen megang kai gemes banget. Semua tingkah laku kucing pasti lucu dan bikin gemes si guys. Tapi ya ada aja yang kelakuan nakal dan dodok. Si gemol minta perosotan guys. Pipinya pentak cubit-cubit. Waduh guys tadi iklan mat. Gak diliatin gemboynya. BTW guys ini harus sampe berapa ya bisa buka kafe-nya. Soalnya aku mau nentuin ngumpulin lop-lop-nya. Lah kok gak ada tulisan kafe sih guys. Waduh jangan-jangan ini udah gak bisa buka kafe-nya. Tapi kalau nanti aku gak sibuk. Aku mau coba ngumpulin lop-lop lagi guys. Kalau iya nanti kebuka kafe-nya. Insya Allah aku upload video di kafe ya guys ya. Ada tugas di ruang musik guys. Kita main petak ompet kai di kardus. Eh udah lama gak liat tinta guys. Coba kayak gimana guys aku pencet ya. Eh maaf guys salah mencet. Di gemes telepon. Walajeti gitu main petak umpet di kardusnya. Aku penasaran banget main piano kayak gimana ya. Oke setelah aku skip akhirnya bisa mendapatkan tugas. Di kamar musik piano guys. Eh ngelai guys infonya. So mari kita coba menyanyikan pianonya. Lah tak kira in bakal main piano. Ternyata ajarin kucing nyanyi. Tapi gak apa-apa deh yang itu juga lucu. Tapi tadi kayaknya odilnya gak pas kai. Mata pancing mendapatkan kucing baru guys. Ini voice di capcut kok kayak gitu sih guys. Maafin kalau gak sesuai dengan ketikan. Karena aku cuma ngetik gak ngomong guys. Yang ngomong voice capcut. Kalau ada yang minta disisir itu paling gercap guys. Entah kenapa suka aja gitu liatnya. Tugas yang paling aku suka ini guys. Kalau di luar aku sukanya perosotan guys. Di ruang musik kayaknya ada dua deh nyanyi sama pijat. Aku mau coba tutup pintunya guys. Biar semua kucing masuk di rumah. Semoga semua kucing udah ada di rumah ya guys. Si gembul mau tidur tuh. Aku bersihin dulu tempat tidurnya guys. Weh ada yang minta dibuka pintunya. Buset kucing dia pada ngumpul kai ha-ha. Lucu banget pada nunggu di pintu. Saatnya aku buka guys. Weh ternyata masih ada satu kucing yang di luar. Maafin aku meh. Silahkan kalian main di luar sepuasnya. Weh si Katie ngapain guys lompat-lompat. Oh ternyata dia mau balapan guys. Berarti tadi dia itu sedang latihan makanya lompat-lompat. Oke sini kamu. Siap jeti lawannya Katie. Tadi sempat ada animasi guling gitu weh guys. Eh by the way disini kita bisa melempar mainan. Pas kucingnya ada di gawang ini guys. Tapi ini bikin mansanergi kucingnya. Maaf ya Katie. Aku kira ini bisa menghasilkan gol. Ternyata malah buat mukul kucing. Waduh jangan diulang ya guys. BTW tadi aku nge skip. Dan murung si Felix. Dan aku mau coba ulang lagi bermain piano. Oh berarti omang gak pas suara sama mulut kucingnya. Aku kira tadi ngelang. Oke lah ya guys ya. Sampai disini aja untuk video kali ini. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa like and di subscribe. See you wassalamualaikum guys.